Gunung Seribaci Gempa, kapal hantu iwu jiman nongol ke permukaan Salah satu gunung berapi paling berbahaya di Jepang, Seribaci diguncang gempa dan membuat puluhan kapal yang sudah tenggelam kembali muncul ke permukaan Menyadur Daily Mail, kapal hantu itu tenggelam selama pertempuran Iwo Jima, salah satu pertempuran paling epik Perang Dunia Kedua dan yang paling berdarah dalam sejarah marinir Amerika Serikat Foto satelit dari Japan's All Nippon News menunjukkan puing-puing 24 kapal Jepang yang ditangkap oleh Angkatan Laut Amerika Serikat di bagian akhir perang Wilayah laut yang berubah warna telah menyebar ke daerah sekitarnya, kata Setsuya Nakada, Direktur Pusat Promosi Penelitian Gunung Berapi Pemerintah dalam wawancara dengan Japan's All Nippon News Hal itu menunjukkan bahwa aktivitas gunung berapi belum berkurang, ada kemungkinan letusan besar di Iwo Jima Menurut data Oregon State University, setidaknya ada 10 letusan di Iwo Jima dengan yang terbaru pada tahun 1982 Kapal itu dipindahkan ke bagian barat Iwo Jima untuk membentuk pelabuhan, karena pulau itu tidak memiliki pelabuhan pada masanya Seiring dengan aktivitas sismik dari Gunung Suribachi, dasar laut menjadi semakin tinggi khususnya di bagian barat pulau Gunung meletus juga membuat kapal-kapal yang tenggelam di dasar laut tertimbun abu vulkanik Mulanya, kapal-kapal itu digunakan sebagai pemecah gelombang untuk melindungi kapal lain yang sedang menurunkan tentara dan material Pulau itu juga dikenal sebagai Pantai Bron pada peta invasi yang dibuat untuk mendukung pangkalan militer Amerika Serikat sebelum serangan di daratan Jepang Gempa bumi di Tokyo, Jepang kereta api tergelincir ke luar rel Gerbong kereta api, Nipori Toneri Liner tergelincir keluar rel kereta api sehingga mengakibatkan banyak penumpang cedera Peristiwa itu terjadi akibat gempa besar di Tokyo dengan magnitudo 5,9 Kamis 7 Oktober pukul 22 lebih 41 menit di Adachiku, Tokyo Jumat 8 Oktober pagi pekerja memeriksa kondisi kendaraan Namun penghentian operasional semua lini dari kereta pertama hingga seharian penuh berdampak besar pada warga Menurut Departemen Kepolisian Metropolitian Tokyo, kendaraan utama tergelincir setelah pukul 22.40 Ketika Toi Nipori Toneri Liner yang sedang berjalan di daerah Adachi Kemudian berhenti darurat di dekat stasiun Toneri Kone karena dampak gempa Saat itu ada beberapa penumpang di dalam mobil dan tiga wanita berusia 20an tahun dan 30an tahun terluka karena jatuh Dan dua di antaranya dibawa ke rumah sakit tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Selain itu cedera akibat gempa telah dikonfirmasi di berbagai tempat dengan 13 orang terluka di Kanagawa Sembilan di Siba dan enam di Saitama Menurut Biro Transportasi Metropolitan Tokyo, sulit untuk memulihkan hari ini karena kereta Nipori Toneri Liner rusak para Nipori Toneri Liner tergelincir karena gempa bumi dan pada tanggal 8 Oktober semua jalur akan ditangguhkan sejak kereta pertama Sementara itu beasiswa ke Jepang belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang Serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi Zoom Terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang Info lengkap silakan email info at sekolah.bis dengan subjek belajar bahasa Jepang Gempa guncang Pakistan Selatan 20 tewas dan ratusan luka-luka Gempa berkekuatan 5,7 Magnitudo melanda Provinsi Balukistan Pakistan Selatan pada Kamis dini hari 7 Oktober Manajemen bencana Pakistan melaporkan bahwa sekitar 20 orang tewas dan 200 lainnya luka-luka Gempa menyebabkan atap rumah runtuh menimpa orang di dalamnya disusul dengan pemadaman listrik Petugas penyelamat mengatakan sebagian besar korban tewas adalah wanita dan anak-anak Gempa itu relatif dangkal pada 20 km atau 12 mil dengan pusat gempa 102 km atau 62 mil timur kueta Kata manajemen bencana Daerah yang terkena dampak paling parah adalah kota pegunungan terpencil Harnai Dimana kurangnya jalan beraspal, listrik dan jangkauan telepon seluler yang menghambat tim penyelamat Kami menerima informasi bahwa 20 orang telah tewas akibat gempa ujar Menteri Dalam Negeri Balukistan Mirziaullah Langau Suhail Anwar Hasmi seorang pejabat senior pemerintah Provinsi mengatakan kepada AFP Menambahkan bahwa lebih dari 200 orang terluka dan tim kesehatan terpaksa merawat mereka Dengan menggunakan senter karena listrik yang padam Kami segera mengirim helikopter ke daerah itu untuk membantu mendukung operasi penyelamatan Dan mengevakuasi korban luka Kata Hasmi Seraya mengatakan jumlah korban mungkin saja bertambah Seorang pejabat senior di rumah sakit pemerintah mengatakan pekerjaan mereka berjalan dengan penuh tantangan Karena tanpa listrik dan dengan bantuan obor dan senter Sebagian besar yang terluka datang dengan anggota badan yang patah Puluhan orang dipulangkan setelah pertolongan pertama Kata pejabat itu Dari sekitar 200 yang terluka 40 di antaranya dalam kondisi kritis Kemudian berhenti darurat di dekat stasiun Tonerikon karena dampak gempa Saat itu ada beberapa penumpang di dalam mobil dan tiga wanita berusia 20an tahun dan 30an tahun terluka karena jatuh Dan dua di antaranya dibawa ke rumah sakit tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Selain itu cedera akibat gempa telah dikonfirmasi di berbagai tempat dengan 13 orang terluka di Kanagawa 9 di Siba dan 6 di Saitama Menurut Biro Transportasi Metropolitan Tokyo Sulit untuk memulihkan hari ini karena kereta Nipori Toneri Liner rusak para Nipori Toneri Liner tergelincir karena gempa bumi dan pada tanggal 8 Oktober semua jalur akan ditangguhkan sejak kereta pertama Sementara itu beasiswa ke Jepang belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang Serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi Zoom Terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang Info lengkap silahkan email info at sekolah.bis dengan subjek belajar bahasa Jepang